Kalau dari dua calon yang ada, secara garis besar akan mengulangi apa yang kita alami 2013-2014 soal kampanye di antara Jokowi dan Prabowo. Yang berbeda, satu ada faktor para wakil, Jokowi wakilnya baru, lalu Prabowo wakilnya bukan Hatta Rajasa tapi Sandiaga Uno, itu satu. Yang kedua, posisi Jokowi hari ini adalah incumbent, jadi dia bukan petarung baru seperti waktu tahun 2014. Lalu dalam rivalitas antara Jokowi dan Prabowo, buat saya dua-duanya sudah jadi pelanggar HAM hari ini. Kalau dulu kelompoknya Jokowi selalu bilang bahwa Jokowi itu innocent, ini anak-anak innocent, ini orang-orang baru, dianggap mewakil generasi baru. Tapi ternyata kan di 4 tahun atau menjelang nanti 2019 jadi 5 tahun, dia kan sudah punya catatan sebagai penguasa gitu. Bahwa para pecintanya itu nanti melihat bahwa sebagai orang yang sukses tapi juga harus fair bahwa Jokowi sebagai penguasa 5 tahun terakhir itu juga banyak menimbulkan kekacauan. KPK tambah rusak, kondisi hukum dan hak asasi manusia itu buruk. Jadi kalau dulu Jokowi itu terjebak oleh Wiranto, Hendro Priyono sebagai orang-orang yang disebut dalam laporan-laporan pelanggaran HAM dikelilingi oleh orang-orang itu. Hari ini menurut saya Jokowi juga bagian dari pelanggaran HAM itu sendiri. Buktinya beberapa kasus tidak ada yang dijalankan untuk diselesaikan. Kasus-kasus baru malah terjadi dan itu juga tidak ada penyelesaian. Jadi yang baru tadi itu soal para wakilnya di antara Prabowo dan Jokowi, wakilnya baru. Yang kedua soal sebagai pelanggar HAM tidak cuma Prabowo tapi juga Jokowi juga sebagai pelanggar HAM. Kasus novel Baswedan tidak diselesaikan. Penembakan terhadap warga sipil di Papua setahun setelah Jokowi berkuasa juga tidak diselesaikan. Itu di antara beberapa kasus-kasus yang lain. Kayaknya enggak relevan ya di situasi hari ini gitu. Karena tadi yang saya bilang dua-duanya tidak ada yang lesser evil. Dua-duanya kalau dalam konteks hak asasi manusia dan hukum, dua-duanya orang yang punya catatan buruk gitu. Baik dalam soal catatan sebagai pelaku maupun catatan sebagai orang yang seharusnya menyelesaikan tapi tidak menyelesaikan. Nah kita hari ini dipaksa masuk oleh para pedagang politik ya. Para pedagang itu orang-orang yang mendukung dua calon ini. Yang dipaksa masuk untuk satu ikut dalam perlombaan di antara keduanya. Yang kedua adalah dipaksa masuk untuk ke cara berpikir kita harus memilih dari yang ada gitu. Dan mereka itu hebatnya intensif terus-terusan. Karena memang mereka didukung oleh para bohir ya kan pemodal-pemodal pertarungan perdagangan politik ini. Untuk menciptakan narasi seolah-olah sana atau sini. Nah padahal setiap dari kita itu punya kapasitas untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang di luar dari keduanya. Misalnya tidak memilih keduanya. Atau misalnya memilih dua-duanya. Sebagai sebuah bentuk untuk menunjukkan bahwa dua-duanya tidak kompeten atau dua-duanya kompeten gitu. Jadi kita ini dipaksa untuk berkonflik. Kita dipaksa memilih sana atau sini. Dan konsekuensinya adalah kalau kita di sana kita musuhan dengan yang di sini. Kalau kita memilih di sini akan musuhan dengan yang di sana. Nah padahal ada persoalan lain dan jauh lebih penting di luar atau ada persoalan lebih penting dibandingkan sekedar memilih di antara mereka. Yaitu yang namanya politik warga. Pasca siapapun yang menang nanti, relasinya balik kepada relasi struktural atas bawah. Penguasa dengan warga gitu. Nah kalau melihat situasi tersebut, sebetulnya hari ini ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Satu, pengalaman kita melihat relasi penguasa dengan warga selama ini seperti apa. Ternyata, gembar-gembar yang bilang bahwa ini politik Islam, itu politik Pancasila, ini berbeda dan lain-lain, itu semua di lapangan omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena ternyata yang dibilang secara nasional itu kelompoknya Prabowo, kelompok Islam, atau kelompoknya Jokowi, kelompok Pancasila, ternyata di lapangan mereka adalah koalisi-koalisi dalam berbagai kebijakan. Dilihatlah kita ini punya 500 lebih pemerintahan kabupaten, provinsi, dan kabupaten kota. Itu, di sana ada DPRD tingkat 2, ada DPRD tingkat 1. Di setiap DPRD, tadi yang saya sebutkan tingkat 2 maupun tingkat 1, mereka berhadapan dengan agenda-agenda kebijakan publik yang sifatnya lokal. Di tingkatan lokal tersebut, mereka itu saling ketemu. Jadi basisnya bukan pada basis nasional, tidak. Yang diramei di media itu, itu omong kosong. Di lapangan itu kolaborasinya adalah kolaborasi kepentingan di antara mereka. Untuk mempertahankan kekuasaan, untuk melayani suara yang mereka gunakan. Karena di lapangan kan mereka dekat dengan si audiens. Karena mereka dekat dengan audiens, jadi mereka harus melayani itu. Kadang-kadang itu tidak ada hubungannya, bukan kadang-kadang, seringkali tidak ada hubungannya dengan misalnya pilihan politik di tingkatan nasional. Nah, kalau tidak percaya, cek aja semua daftar koalisi antara bupati dengan wakilnya, gubernur dengan wakilnya. Itu partainya adalah partai penguasa dan partai oposisi semua yang saling kawin-mawin di tingkatan lokal. Itu satu hal. Hal lainnya, di tingkatan lokal, mereka gagal menjawab persoalan masyarakat. Yang tanahnya diambil, yang pendapatan ekonominya rendah, lapangan pekerjaan, soal kerusakan lingkungan, penegakan hukum. Nah, ternyata kawin-mawinnya oposisi dengan penguasa di tingkatan lokal itu, itu dia memelihara status quo ketidakadilan dan status quo ketidaksejahteraan dan status quo diskriminasi terhadap warga. Jadi, perubahan situasi itu tidak terjadi. Dan ini bukan hanya di zamannya Jokowi, tapi juga dari sejak zamannya SBY, bahkan sebelumnya. Jadi, akumulasi yang terus menerus. Nah, ini yang sebetulnya harusnya jadi satu... Sebetulnya ini kekuatan politik warga yang diam. Karena masyarakat tidak terwakili secara partai politik hari ini. Karena memang masyarakat sipilnya juga tidak muncul menjemput mereka. Dan partai politik tidak ada yang mewakili. Jadi, mereka itu sebetulnya sekarang lagi semakin pada satu situasi yang sangat kontras ya titiknya. Di satu sisi apatis, di sisi yang lain sangat pragmatis. Yaudah, kalau ada yang mau beli suara, kita layanin. Tapi jangan harap kita menjadi pecinta. Berharap mereka nanti akan bisa dihubungi atau menghubungi kita itu tidak mungkin. Mereka cuma butuh kita untuk suara. Tapi urusan kita, nanti pertarungannya lain lagi. Nah, ini situasi yang terjadi hari ini. Jadi, bagaimana membangun politik yang alternatif. Politik alternatif itu bukan sekedar tidak memilih keduanya atau mencoblos dua-duanya. Atau merusak suaranya atau coblos samping. Pokoknya intinya dua-duanya tidak ada yang menang. Tapi adalah, itu hanya simbolisasi untuk menunjukkan bahwa ada masyarakat yang menganggap bahwa cara berpolitik hari ini tidak relevan. Calon yang ada tidak relevan. Dan ada banyak orang yang sedang menunggu. Siapapun yang terpilih, nanti mereka akan berhadapan dengan kepentingan warga. Yang belum dijawab selama ini. Dan itu nanti yang akan sebetulnya menjadi PR besar. Nah, balik ke pertanyaan lesser evil tadi itu. Siapa dari antara para calon itu yang bisa menjawab politik warga? Menurut saya, dua-duanya sudah menunjukkan ketidakberpihakan pada warga. Satu, cara menentukan calon partai-partai ini tidak ada yang konsultasi ke warga. Semua cuma konsultasi lewat cara beberapa partai misalnya konsultasi yang sepihak. Jadi dikumpulin pengurus cabangnya, ketua umumnya teriak nama ini, yang lain tepuk tangan. Menentukan wakil presiden dengan cara manuver politik semua. Ma'ruf Amin, kita lihat bagaimana skandalnya si Yahya Muhaimin, sorry, Caimin ya. Di Gerindra juga ada aksi pendadakan sepihak oleh si Sandiaga Uno. Jadi, kalau mau dibilang bahwa partai-partai ini mau partainya warga, enggak lah. Terima kasih telah menonton!